Intro Ya kita kembali bicarakan mengenai kasus yang kemarin terjadi di Yogyakarta Dimana si RTH ini inisialnya 21 tahun seorang ibu muda gitu kan ya Yang menjadi leader gitu Sebenernya bukan geng mereka ini Tapi entah bertemu dimana kemudian ada kekerasan ini Anda melihatnya bagaimana nih Mbak Anggi Sebenernya murid-murid SMA ini bagaimana mereka bisa dipersuasi Di approach oleh orang asing yang itu sudah Even itu kan untuk gap Angkatan juga sudah agak jauh ya 1821, tidak tahu Remaja mencari identitas Dia mencari pengakuan Dia mencari penghargaan Begitu dari lingkungan luar Dan bisa saja cara-cara persuasif yang tadi disebutkan Adalah dengan mengakomodasi kebutuhan remaja Salah satu adalah kebutuhan berperan secara sosial Dan Tapi ini negatif ya Dan kemudian memiliki identitas Saya ini something gitu ya Nah itu mungkin yang diakomodasi Karena ini biasanya kejahatan-kejahatan jenis ini Itu berbentuk kolektif Bersama-sama gitu Kalau sudah kolektif maka psychological effectnya berbeda Jadi dampak psikologisnya berbeda Mereka akan menjadi lebih merasa solid Bersatu Dan lebih berani Untuk melakukan tindakan kekerasan Makanya kekerasan-kekerasan berbentuk Geng ini marak di remaja gitu ya Betul Karena Ya Untuk yang pertama adalah Mereka memberikan rasa Sense Identity Belonging Itulah sebabnya Kalau misalkan ada Satu geng pakai Apa Jaket yang sama Warna rambut yang sama Itu sebetulnya pencarian identitas Itu yang pertama Dan yang kedua Kenapa mereka lebih berani Itu karena mereka merasa Ada shared responsibility Nah ini kan tanggung jawab Bukan tanggung jawab saya Tapi tanggung jawab bersama-sama Begitu Nah inilah yang harus diwaspadai gitu Artinya harus ada counter ya Dari pihak sekolah Untuk memberikan Lahan bagi anak-anak Bahwa identitas kalian Jangan yang identitas yang violence dong Gitu Tapi yang non-violence Terus bertato di sekolah juga boleh Sekarang ini Itu tato asli Sudah boleh Itu juga Itu stiker Temporary Aku pikir temporary atau asli Bayu Apa namanya Anak sudah mulai berteman gitu ya Supaya tidak Berteman dengan teman yang salah Kontrolnya seperti apa Mbak Ayu Kita berteman juga sama anak-anak gitu Sering berkomunikasi dan Dan juga berteman dengan temannya anak gitu ya Iya Kita mengenal gitu Masuk sebagai Seperti Kita inilah Ada cara orang tua Seperti anak sendiri gitu ya Iya Kalau perlu bisa kenal Ada mekanisme tersendiri Kalau iya Kalau iya betul Kalau perlu kenal dengan orang tuanya Jadi kalau anak kita misalnya pulang terlambat Kemana dia bilang pergi sama temennya Kita bisa cek ke orang tuanya Jadi ada Ada apa ya Ada interaksi gitu loh Antara orang tua Anaknya pulang jam berapa Betul gak pergi sama anaknya Ada apa Jadi kita Komunikasinya gak boleh terputus Jangan cuma sama anak kita aja Atau sama teman-teman kita Tapi dengan orang tua Teman-teman kita Komunikasi sama sekolah Seperti apa Sekolah Penting gitu Biasanya sekolah-sekolah Sekarang juga kan Lebih ada apa Lebih komunikatif Dan kita harus membiasakan Budaya komunikasi yang terbuka Dengan anak-anak Karena kita memperhatikan anak Misalnya dia agak murung Atau dia agak mengeluh Kita harus tanya ada apa Manggi ini kan kriminal-kriminal Masa remaja gitu ya Mungkin Miki juga sering melakukan Itu sering dikecilkan Ah ini udah lewat nanti akan ada lah Masa-masa nakal ini akan lewat Dan kita menjadi orang sukses dan sebagainya Tapi sebenarnya ini Seberapa besar ini efek kerusakan Atau destruktifnya ini Terhadap masa depan anak Jadi harus dikategorisasikannya Kalau dalam mimpi kriminologi itu ada yang disebut delikuensi Delikuensi biasanya tarafnya itu Tidak sampai pada tindak pidana Tapi misalkan membolos ya Dia suka bolos Tidak bilang orang tua kalau pergi Seperti tadi Seperti itu Tapi ada juga yang tadi saya bilang Ini tindak pidana Seperti tadi berencana untuk menyekap Untuk kasus Yogyakarta ini Dan kemudian ada violence ya disitu Ada kekerasan yang dilakukan disitu Nah justru ini yang bahaya Artinya kalau menurut saya Semua tindakan itu jangan Disederhanakan Tapi pendekatannya juga Harus dibedakan gitu Antara ini delikuensi yang bisa Dihadapi dengan Conseling Atau ini sudah tindak pidana Yang perlu perubahan secara menyeluruh Secara sistemik Begitu ya Nah itu yang perlu Diperhatikan Nah tadi Juga disinggung oleh Mbak Ayu Bahwa memberikan informasi Kepada orang tua itu penting Betul Karena memang pada kasus yang di Yogyakarta ini Dimana si korban itu Pergi pukul 21 malam Tanpa kemudian Mungkin orang tua juga Mungkin tidak aware ya Akan hal itu Nah ini masalah Karena untuk remaja Kalau jam-jam yang tidak pick hour Atau jam yang tidak sibuk Itu juga bisa menjadi Apa Kerentanan gitu ya Bagi terjadi Karena tidak ada aktivitas yang dilakukan Tidak ada yang dilakukan Untuk remaja Baik Mbak Anggi Closing statement dari Anda Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Orang tua Masyarakat Dan juga mungkin si remajanya sendiri Supaya memang Hal-hal seperti ini Tidak terjadi di masa depan Kalau menurut saya Paradigmanya Kita harus membuat Landasan paradigma yang sama Antara sekolah Orang tua Pemerintah Dan lingkungan gitu Bahwasannya Kegiatan-kegiatan yang Violence Atau yang kekerasan itu Harus dijauhkan dari Kultur anak muda kita Bagaimana caranya Menyediakanlah Lahan Kesempatan mereka Untuk berprestasi Yang seluas-luasnya Sehingga mendapatkan pengakuan Dari prestasinya Bukan dari Apa yang diperbuatnya Begitu ya Dan dia merasa Menjadi sesuatu Mbak Yuh Apa yang Anda ingin sampaikan Ya itu Kita harus memberikan ruang Yang luas Seluas-luasnya Untuk anak-anak dan remaja Mengaktualisasikan dirinya Dan komunikasi Yang tidak terputus Dengan energi Kasih sayang Untuk mereka Jadi memang diperlukan semuanya Jadi bukan cuma orang tua Guru pembimbing Ataupun lingkungan Tapi negara pun harus berpihak Energi cinta dan energi kasih sayang Itu yang penting Walaupun disiplin Tapi kalau dibawanya Dengan energi cinta Akan enak Lainnya ya Oke Terima kasih Mbak Yuh Mbak Anggi Ya berikutnya Lunch Talk Selanjutnya kami akan hadir Saya Jiria Tetap Di Berita 1 TV Terima kasih atas dukungan